Halo guys, kembali lagi dengan channel youtube aku Nah guys, disini aku mau menjawab pertanyaan dari kakaknya yang komen di video aku terkait dengan green screen untuk tombol like, komen, dan share di youtube ya izin kak gimana cara downloadnya Nah disini aku mau memberikan tutorial cara download green screen yang ini ya guys caranya gampang banget, teman-teman masuk ke sini ya Nah lalu klik yang bagikan, klik salin Nah setelah klik salin, terus teman-teman masuk aja di google chrome Nah lalu teman-teman masuk disini di penelusuran cari yang save from net Nah save from net, lalu klik yang paling atas ini, di klik setelah itu ditempel disini, link videonya tadi ditempel disini ya Nah setelah itu, klik tanda panah ke bawah sampai muncul videonya dan ada tanda download Nah seperti ini, teman-teman bisa klik yang unduh Nah seperti ini ya, apabila nanti tampilannya muncul iklan seperti ini, iklan shopee kayak gini, teman-teman klik kembali aja Klik kembali, kembali terus sampai muncul ketampilan yang tadi ya Nah seperti yang aku lakukan ini, nah seperti ini Nah setelah itu, teman-teman scroll ke atas sedikit ya Kalau ke teman-teman belum bisa mendownload atau unduh, teman-teman scroll ke atas Lalu disini ada perintah nih, untuk mengunduh video klik ikon menu titik 3 Nah teman-teman disini ada titik 3 ya, klik aja, lalu klik yang download Nah yang ini Nah disini bisa langsung di download ya Nah tinggal dibuka saja Nah sudah berhasil cara mendownloadnya Tinggal teman-teman edit mau di edit di capcut, 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 ataupun di game master Nah disini aku juga mau ngasih tutorial cara editnya masuk di capcut Ini klik lewati Terus masuk di proyek baru ya guys Nah kalau misalkan ini aku asal-asalan aja videonya ya guys Nah disini klik yang overlay Tambahkan overlay Dicari videonya tadi di mana Langsung ditambahkan saja videonya Nah yang ini ya guys Klik yang tambah Selanjutnya teman-teman atur posisinya mau diletak di mana Di atas, di bawah, atau di tengah Terus posisikan garisnya ini Agar kelihatan komen tulisannya Nah lalu teman-teman cari yang hapus latar belakang Nah disini Terus kunci kroma Nah selanjutnya Digeser yang bulatan ini sampai yang warna hijau Nah setelah warna hijau nya hilang seperti ini Tinggal dicentang ya Nah teman-teman kalau misalkan nanti tulisannya gak kelihatan Tinggal digeser aja di intensitasnya Seperti ini Nah sampai kelihatan yang birunya itu muncul dengan jelas ya Seperti ini Nah di bagian 30 atau 29 Intensitasnya Nah tinggal di klik yang centang Oke udah selesai Tinggal ditaruh ya Terserah mau ditaruh di mana Udah gampang aja Terus teman-teman Kalau mau menambahkan Bunyi klik kayak gitu ya Karena ini gak ada suaranya Teman-teman bisa menambahkan suara efek ya guys Disini teman-teman Jarumnya ini Sesuaikan dulu sama Tanda kliknya yang di atas itu ya Tanda mengeklik Setelah pas seperti ini Tinggal cari yang audio ya guys Audio terus efek suara Nah disini teman-teman Cari aja yang klik mouse Contohnya disini ya Nah yang ini ya Klik mouse klik Nah tinggal klik yang ditambah Kalau belum ditambah Berarti di download dulu Nah tinggal dipaskan aja ya guys Sekarang kita coba play Itu saja video dari saya Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan Silahkan langsung komen ya guys Terima kasih Terima kasih